Eits, tunggu dulu, ada yang mau Diamond Free Fire nggak? Kalian download Egy Party, linknya ada di pin komen, mainkan Egy Party 7 hari, komen ID Free Fire kalian, plus Egy Party kalian, pemenang akan dipilih ketika sudah download dan mainkan 7 hari ya guys. Langsung aja guys, komen di bawah ya. Udah mah kalah skin, kalah damage pula? Wah, kalian belum tau kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat damage kalian sakit di 2024, kalian bakalan kalahin player Sultan ya guys ya, yang skin-skin 2 juta, 3 juta ya guys ya, lewat ya. Pake kombinasi skill karakter ini, bisa nyaingin mereka ya cuy. Waduh, kalian pasti yang mau top up, langsung aja buat top up-nya di JW Store ID ya guys ya. Kalian langsung aja klik linknya ada di deskripsi, jadi buruan, langsung aja gas gun. Yang pastinya mau top up, aman terpercaya, murah, anti DMD merah, gas gun. Cek linknya di deskripsi ya cuy. Kombinasi ini, itu mantap banget buat ngalahin player-player Sultan seperti mereka ya guys ya. Ya, kita langsung aja bantai pake kombinasi ini cuy. Kombinasi yang pertama, ini enak banget buat kalian semua pake ya guys ya, yang mau DM-nya sakit, pastinya pake A124, Hayato, Luna, Alvaro, atau kalian ganti kalo mau lincah pake Kelly Alvaro-nya ya cuy. Nah, disini A124 memudahkan kita untuk melawan musuh tanpa menggunakan skill aktif sama sekali. Jadi, DM kita bakalan masuk dengan besar ya cuy. Karena kalo misalkan ada kayak seperti karakter K, karakter Krono, itu DM kita gak bakalan masuk atau bener-bener bakalan terkuras ya guys ya, ataupun kayak terblokir ya. Nah, dengan A124 memudahkan kita untuk menusuk DM-nya yang bener-bener sakit ya cuy. Dengan Hayato, kalian memudahkan untuk adu tekan, adu DM-nya, adu headshot. Karena pastinya Hayato ini bisa mengurangi penetrasi arwah musuh sebesar 5% ya cuy. Dan juga Awakening-nya mengurangi DM-nya dari depan. Jadi, bakalan chaos banget buat kalian semua beradu yang nanya skill ya cuy. Penambahan dari Luna untuk menambahkan Retopire sebesar 8 hingga 15% maksimal. Jadi, bakalan lebih mengerikan lagi menembak kalian lebih cepat lebih lawan Playa Sultan Agutko ya guys ya. Kalah mereka ya cuy. Bisa juga ditukarkan ke kecepatan gerak dengan Retopire tadi ya cuy. Nah, pastinya penggunaan dari Alvaro untuk Granatnya ya guys ya. Apabila kalian pengguna Granat, kalian akan lebih mudah DM-nya masuk ke arah musuh. Demi buat kalian optimal karena skill aktif tidak ada. Granat langsung masuk, langsung lah disitu kenok semua ya cuy. Kalau misalkan kalian tidak ataupun jarang menggunakan Granat atau bukan roll Granat, kalian pakai Kelly untuk melincahkan lari kalian sebesar 6% cuy. Kombinasi yang kedua, ini enak banget loh buat player yang jaraknya sedang ataupun yang dekat ya cuy. Karena penggunaan Homer, Wolfrah, Luna, dan Luko, kalian bakalan lebih mudah buat mengalahkan musuh di jarak-jarak sedang. Kayak support-support, tapi DBG neri banget loh. Karena penggunaan dari Homer untuk memudahkan kita slowin musuh ketika drone itu melaju ke arah musuh di jarak 100 meter. Disitu bakalan terkena slow dan bisa mengetahui posisi di mana ya cuy. Nah, kalian manfaatin dengan Wolfrah. Wolfrah disini, semakin kalian itu banyak kill atau ditonton, semakin banyak yang namanya kemungkinan kalian itu damage headshot-nya, itu 10 hingga 30% maksimal damage headshot kalian bakalan naik. Jadi buat adu pepengsut, ya headshot kalian bakalan lebih mengerikan. One hit, one shot, one... Pokoknya gampang banget dah ya buat headshot-nya. Bakalan mengerikan dan juga damage headshot musuh berkurang ke arah kita ya guys ya. 10 hingga 30% maksimal ya cuy. Persen ya. Waduh, itu mangeri banget cuy. Penambahan dari Luna untuk memastikan kalian semua menembaknya lebih cepat, lebih bisa mengalahkan musuh player sultan karena mereka pake skin ya. Kita pake aja Luna cuy. Karena mirip-mirip skin yang namanya Reto Player 2 cuy. Penambahan dari Muko pastinya untuk mengetahui pergerakan musuh dan juga akan menginformasikan ke temen kalian. Jadi bakalan lebih mengerikan mengalahkan musuhnya cuy. Kombinasi yang ketiga, ini enak banget loh. Buat dipake jarak jauh damage kalian maksimal, pastinya raster kalian tersenyum ya cuy. Dengan iris Rafael Maro Muko. Ini memastikan kalian agar lebih mudah menembus glow wall pake iris secara 15 detik. Disitu kalian bisa menghancurkan glow wall dan juga bisa menembus glow wall. Jadi dikira hanker. Tapi bukan ya cuy. Nah, penambahan dari Rafael untuk memudahkan kita ketika musuh kenok bakalan lebih cepat nge-end-nya. Jadi gak usah buat end-end lah. Biarin end sendiri cuy. Nah, penambahan dari Maro memudahkan kita untuk damage kita itu yang namanya bertambah 25% sesuai jarak. Semakin jaraknya jauh, semakin yang namanya ngeri damage-nya. Penambahan dari Muko untuk memastikan pergerakan musuh ke arah mana dan juga akan lebih mudah buat kita pelajar jauh melihat tandanya ya cuy. dan pastinya bakalan lebih mengerikan lagi cuy. Kombinasi yang keempat. Ini enak banget loh buat kalian semua pake. Yaitu ada Alok, Caroline, Hayato, dan Kelly ya guys ya. Nah, ini damage tersakit buat player-player SG2 Alok ya cuy. Karena Alok disini itu memastikan kalian menambahkan move on speed sebesar 15% dan juga 30 HP ditambah ya guys ya. Pastinya penggunaan dari Caroline untuk memudahkan kita lari sebesar 13% lebih cepat dibanding musuh ya cuy. Penggunaan dari Hayato untuk memastikan pengurangan penetrasi arah musuh sebesar 5% dan juga Awakering-nya mengurangi damage dari depan 3% ya cuy. Penambahan dari Kelly untuk lebih lincah lagi larinya sebesar 6% lebih cocok buat ratain musuh ya guys. Kombinasi terakhir ini enak banget sih buat kalian semua pastinya pengguna apapun damage-nya sakit banget dan pastinya cepet banget untuk reload dan lain-lain ya guys ya. Nah, buat kalian semua yang pastinya mau jago langsung aja join membership Agus Iregar ya bro. Jangan ragu, jangan bimbang langsung aja join membership Agus Iregar. Link-nya ada di deskripsi ya bang ya. Atau klik gabung di situ cuy ya. Nah, disini kombinasinya yaitu kalian bisa gunakan Tatsuya. Nikita, Luna, dan Kelly. Kombinasi ini itu bakalan ngeri banget buat kalian semua pake ya. Jui bisa mengalahkan musuh dengan mudah dengan Tatsuya kalian bisa lebih cepat bergerak dan juga melarikan diri ya cuy. Dengan cooldown 15 detik sangat cepat. Dengan Nikita kalian bisa menambahkan reload speed 20% dan pengurangan heal ke musuh ya cuy. Musuhnya bakalan tersumbat healnya 30%. Jadi bakalan berkurang tuh yang nge-heal kayak kalian medkit kayak K atau lain-lain yang dapet heal itu bakalan berkurang ya guys ya. Penambahan dari Luna untuk memastikan kalian semua retopairnya lebih tinggi 8 hingga 15%. Jadi player Sultan bakalan bisa disaingi ya guys ya. Dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak apabila terkena serangan ataupun kalian terkena damage dari jarak dekat. Penambahan dari Kelly untuk memastikan lari sebesar yang namanya 6% ya cuy. Nah itu dia kombinasinya menurut kalian gimana ya guys ya. Dari kelima kombinasi tadi yang paling keren yang mana ya. Kalau kalian 1-5 yang mana yang paling bagus kalian komen di bawah ya. Oke segitu aja buat video kali ini saya Agus Cerega cabut dulu boy.